ini kerangka beneran loh ini kerangka beneran oh iya saya baca aman gak? aman gak? jadi tidak apa-apa, mungkin orang akan karena goyang ini asli, cuma ditempelin kita dapat dari bangka belitung kiriman dari bangka belitung tuh lihat dindingnya stofia masanya Belanda itu sudah memikirkan orang di ashram makan tuh seperti ini loh dan yang gilanya sistem belajarnya satu gak lulus, tendang itulah tegasnya HF Roll ya lu kalau ke sekolah kayak gini, baru masuk dua hari pulang? gak even diterima kayaknya ini juga ruang koleksi yang tadi kosong, kita lagi buat jemputan ini kita lagi mau coba tampilkan apa disini oh, baru ya berarti ini ya ini semua masih asli lantai-lantai oh ini logonya Budi Utomo nih Pak ya? iya, betul logonya Budi Utomo yang didirikan oleh dokter Sutomo kalau kisahnya dokter Sutomo pernah mau dikeluarkan dari karena mendirikan organisasi karena mendirikan Budi Utomo dokter Sutomo itu mendirikan organisasi dianggap ekstremis tapi oleh kawan-kawan dan ada beberapa dosen dianggap itu kemajuan kreativitas siswa sehingga diberapa bagaimana diperjuangkan nanti di dalam sana ada diorama bagaimana para dosen-dosen itu rapat rapat itu bagaimana cara mereka mengeluarkan tapi di luar teman-teman itu berdemo untuk menahan bagaimana Sutomo tetap oh yang patung HF rollnya lagi berdiri gitu kan betul tadi sana ada dioramanya menggambarkan bagaimana dia lagi disidak bagaimana dokter HF roll membiarkan Sutomo jangan dikeluarkan biarkan dia seperti itu, biarkan dia mendirikan organisasi selama organisasi itu tetap dikontrol oleh pemerintah kolonial nah ini diorama menggambarkan bagaimana para dosen-dosen itu berdiskusi ingin mengeluarkan dokter Sutomo sementara di sisi sana ada patung-patung juga itu adalah para pelajar yang berusaha mempertahankan menuntut jangan sampai dikeluarkan yang berdiri sana itu kita gambarkan adalah direkturnya dokter HF roll dia membela biarkan Sutomo dengan organisasinya tapi tetap dikawal tetap diawasi oleh pemerintah kolonial ini tadi diorama yang sana yang pembentukan organisasi Budi Tomo diorakannya oh iya ini itu ini adalah diskusi dokter Sutomo Suraji dengan dokter Wahidin untuk mendirikan organisasi ini kita menggambarkan yang cese sebelahnya dokter Wahidin ini dokter Sutomo dan Suraji nah ini ini adalah pendirinya Budi Tomo ini sengnya sama dengan sana masih asli sengnya kuat loh ini udah merasakan kan sengnya yang dikhawatirkan bukan sengnya iya tiangnya kuat loh iya iya nih iya nih iya nih harusnya dia ketutup ya Pak ya iya sama rata sama rata begini ini antara ini dengan ini sudah buang jauh karena kita masuk dari belakang kita langsung masuk kebangkitan ini kebangkitan teknologi kebangkitan mana kita taruh di sini oh pesawat ini nusantara atau nusantara atau nusantara atau nusantara atau nusantara atau nusantara iya jadi kalau misalkan tiba-tiba 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 mesinnya oke 50 adalah seatnya seatnya iya kursinya jadi yang 250 itu atau nusantara dua mesin 50 kursi dua mesin 50 kursi nusantara nusantara dua mesin 50 kursi jadi jamannya Pak Almarhum Pak Habibie Pak Habibie yang buat kan ya gagasannya Pak Habibie juga pesawat kebanggaan bangsa Indonesia iya itu fotonya lihat fotonya dulu gitar kayak gitu ya enggak gitar pesawat oh 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 jadi apa yang dosen sampaikan dia langsung catat di kepala wih iya iya jenius lu lu gak pernah nyatet iya tapi abisnya ditanya gak tau iya yang penting yang penting cepat lu di luar di sini lu disono belajarnya di luar kepalanya iya ini nama Nutanio mengambil nama beliau Nutanio Nutanio Kiko Adesurio Nutanio N nya itu tadi ya betul kenapa nih ambil nama beliau Pak Nutanio itu karena dia adalah pilot pertama Pak oh pilot pertama yang pernah mengembangkan protokolip pesawat SC Kumbang dan Belalang jadi dia hasilnya oh makanya pengharganya pakai nama Nutanio itu iya ini kita kita tutup di sini ruang kebangkitan kenapa? karena itu jatahnya adalah sumpah penguda karena kalau kita berbicara sejarah Indonesia seperti 3 yang besar pertama kebangkitan nasional ditandai dengan organisasi Bulu Tomo kedua sumpah penguda 28 Oktober ketiga 17 Agustus itu sejarah Indonesia iya 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 ini Bapak Soekarno diawali dengan pangkata banyak-banyak Jumbo Banyu ditutup dengan Pak Habibi dengan Pak Harto suasana Pak Harto ini Buk Sain ini nih segerak-gerak teeeeh ini adalah menggantikan beberapa kata-kata bijak dari Pak Harto Pak Inggrisya sejasat dengan otak barang ini video yang dihidupkan sehidup-hidupnya Indonesia harus mengumpulkan haknya sebanyak mungkin dan segala penjuru bangsa Inggrisya harus berkontrol sebabkan om 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 java ini adalah salah satu organisasi yang tumbuh setelah Budi Utomo di Indonesia Party yang bawah pemerintah ini pertama adalah tinggi tinggi ini oke satu lagi yang paling khas bangunan-bangunan di oh partik pendengangan bangkar adalah ruangan bawah tanah oh bunker tahun 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 1999 ada satu tinggi bangunan ini orang itu yang saat ini saya diri ini ini ini? ini oh ini kita melakukan foto 3 dimensi dilakukan oleh bahwa biasa konservasi burung-burung kita dapat di rumah bawah tanah karena istilahnya bangkan ini yang sempat runtuh oh ini berarti di bawah sini ada? ada sesuatu karena dia runtuh dan kita pun tidak mau meletakkan karena kita pikir peninggahan lama dan juga tidak enak namanya apa ya enek moyang kita langsung tutup kembali dan kita ambil lagi lantainya kita pasang kembali makanya dia agak beda oh gitu ini ini luasannya seperti ini ini dia jatuh karena dinding penahannya itu termakan pohon dingin yang dibawahnya sudah mati oh ini ruangannya ini bawahnya ada bangkernya ini sempat runtuh sempat runtuh tapi tidak di ini langsung di kita ambil lagi lantainya kita ambil kita langsung dibuat kembali isinya apa? tidak tahu ya tidak di ekspos isinya kadang perjalanan sejarahnya sempat menjadi penjara jaman Jepang iya iya sempat menjadi ruang penampungan teks yang sekarang di lokasi ke Cekare jadi perjalanan panjang pernah menjadi sekolah apotek yang pertama di Indonesia disini juga atau itu buar gitu ya? iya ada atau peran kita pagi-pagi baru tahu kita kumpul semua langsung diangkatin udah tidak usah lihat isinya apa kita sudah tahu ada ini ada ini kita sempat ambil foto 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 itu ada sekarang ada di kantor oh foto bisa dilihat tapi? tapi kita tidak tetap oh walaupun ada kita langsung teman-teman angkat lantai-lantainya ini ambil kita pindah-pindah ini makanya beda sekarang kohen beringin yang mengusaknya akasih beringin itu kohen beringin itu pasti tidak mati mungkin sih ramah dia nutri juga mati juga tapi di sini tidak bisa untuk di nyari karena biasa-biasa saja di sini biasa-biasa saja kalau di nyari di sini ada rumah duka di itu RSPAD di itu RSPAD kan? berotok patung istilahnya patung dada para pendiri Budi Utomo dan pendiri Budi Utomo itu orang muda rata-rata usianya tidak lebih dari 20 tahun karena di sini ini adalah wajah-wajah orang-orang muda jadi sebetulnya Indonesia itu dari dulu sampai sekarang harusnya orang muda orang tua orang tua punya kita tapi Indonesia punya orang muda iya iya karena jiwanya masih ini membara masih merah membara masih tinggi untuk mencoba ada terkadang mencoba berbenturan dengan sesuatu jadi jalan itu yang jadi masyarakat iya betul betul keren ini muka-muka semuanya ya sembilan orang sembilan tokoh terlaca depan iya iya pantungnya tidak berbeda karena turunnya tidak berbeda sementara setiap mereka tidak bisa akhirnya mereka masih terkenal jadi dibaut oleh 3 tempat oh iya hasilnya beda-beda iya oh beda-beda yang bikin sebagai anak lak sih kita bisa melihat yang paling penting ada kontaknya ini lumayan sendiri tidak kuat jadi ini berat ya batu ya tembaga oh tembaga tembaga ini lukisan dokter wahidin sudiru musodo ini buah tangan asli Mbak Duti Abdullah yang dipesan oleh cucu beliau setiawan jodi yang diserahkan ke kita ada lagi setiawan jodi setiawan jodi iya betul setiawan jodi yang pesisi itu tujuhnya itu tujuhnya dokter wahidin sudiru musodo ooooo ini asli kuah karya yang sekarang lumayan di jadikan musyum asli kuah tangannya yang dibeli sama setiawan jodi pesan setiawan jodi dibeli sama beliau dari serangan kita kalau kita sekarang kita mendengar namanya biasiswa dulu namanya studifon orang yang menciptakan bahasa studifon sekarang biasiswa dokter wahidin sudiru musodo dia memikirkan biasiswa atau studifon itu mengumpulkan dari para bupati kejabat untuk mengambil para putra putra negeri ini siapapun dia seperti tadi kita lihat disana dia mau etnis apapun dia tidak mengenal dokter wahidin itu sudah menghapuskan yang namanya ras dia sudah tidak memikirkan suku ras agama dia tidak pakai pokoknya kalau mau belajar punya kemampuan bahasa belanda otaku oke gua batuin kalau sekarang orang ngerebut ras kasihan dia sudah berjuang iya karena kita sebenarnya berarti mundur iya kalau sekarang kita ngerebutin agama rasanya kalau kata wahidin tahun 1901 sudah berusaha melakukan itu bisa bayangkan sejaknya kelam sekali saat ini sia-sia perjuangan mereka sebenarnya betul-betul jadi yang sekolah di sana maaf walaupun dia bukan berarti dia dia wajak itu tidak yang penting menurut dia adalah lu mau belajar lu punya kemampuan lu gak punya itu apa sih pakai study phone atau dana belajar itu dana bantuan atau biasa sepuluh nah karti nih ya ini seru nih ini adalah warikat walaupun yang belajar itu fitur berbahasa Inggris tapi mereka tidak punya link keluar tidak punya link keluar untuk mencari buku literatur nah pada saat ini tadi saya katakan bahwa kedekatan beliau dengan istri gubernur general itu dimanfaatkan jadi pelajar Sophia susah betul berbicara dengan mbak Im atau kakak beliau mbak beliau ngomong dia ngomong ini adalah suasana belajar di dapur beliau kalau saya mengatakan ini LGBT LGBT bukan lesbian atau bukan saya mengartikan laki gelap bini terang laki gelap jadi kenapa saya katakan laki gelap bini terang beliau adalah orang yang hidup dengan budaya jawa yang sangat ketat di mana perempuan tidak boleh berterang yang hanya bahasa kasar dapur semua kasut tapi beliau hidup di belakang rumahnya berlajar begitu istri suaminya meninggal Bupati Jepang meninggal yang punya nama kan beliau muka saya katakan laki gelap bini di bawah tanah gelap dia terang laki gelap bini terang laki gelap bini terang laki gelap bini terang sebabnya dengan budaya jawa yang sangat ketat dikubur dia maju dengan pendidikannya dulu gak boleh sih ya perempuan itu tidak boleh belajar ini ada perempuan yang pertama karena kata-kata jawa yang kedua tapi dulu dia mau sekolah di sini gak boleh ditolak karena kan asramanya pria oh cowok semua keinginnya itu dibutuhkan kalau laki-laki belum ada perempuan jadi gak bisa begitu dibuka tolongan peluang beliau sudah tidak bisa dan akhirnya yang tadi sana Oh, yang perempuan yang pertama itu. Yang perempuan pertama itu. Ini apa? Mecah alit baru. Alit baru. Oh, iya. Ada, saya baca katanya memang kalau di sini pernah ada, maksudnya Belanda itu sengaja pakai baju Jawa, itu untuk yang Islam, tapi kalau untuk yang non-Islam, pakai kerana sama baju itu untuk memecah. Sebetulnya tidak memecah. Jadi gini, itu yang namanya akulturasi budaya. Tadi mungkin Mas Mas Perilang pertama ada namanya kotak, namanya moteka. Jadi sebetulnya bukan mengkotak-kotakan agama lagi. Tidak, sebetulnya. Itu karena akulturasi budaya modern. Tidak mungkin kan, Blankon ketemunya safari. Blankon ketemunya hem dengan jah. Jadi sebetulnya orang kita itu berusaha meniru. Enaknya seperti apa. Tapi ketika meniru, nanggung. Kan tidak mungkin. Kata mau pakai daasi, pakai Blankon. Atau pakai baju surgeon, tapi bawahnya jeans. Itu yang kadang-kadang kalau saya pimpinan kami dulu pernah mengatakan, kalau cuma pakai baju surgeon atau baju jawa, pakai jeans, tegang lokar juga pakai itu. Jadi sebetulnya dia tidak mempertahankan bahwa yang musul pakenya begini. Sebetulnya tidak. Itu tergantung sisi suanya. Karena akulturasi budaya. Mau ikut tradisional Indonesia, atau mau ikut luar biasa, silakan. Jadi tidak ada larangan bahwa yang musul begini, yang musul begini, yang ini, itu tidak. Oh, tidak ada aturan itu. Oke. Hanya terserah sisi suara mungkin yang punya pemangku. Saya boleh berjahat. Saya punya ini, boleh berjahat. Tapi ketika dikombin, tidak ketemu. Tidak ketemu. Pakai daasi, kaitan satu. Pakai daasi, warna surgeon atau baju jawa, luli. Kan tidak ketemu. Jadi terkadang, ya proses itu pun terkadang sampai saat ini masih ada. Orang kita ingin mengiru. Tapi tidak ketemu. Kalau dikombin, tidak ketemu. Malah jirjatanya. Jadi dibilang orang, tidak juga. Jirjatanya lebih lucu. Ingin mengkombin, tapi tidak pas. Tidak ukuran bawah sepuluh, dipasang bawah sepuluh belas. Kalau ini lukisan dari saat ini yang berjalan di Tanah Jawa. Perhadian Saleh, ketika melukis ini membayangkan suatu saat Tanah Jawa akan terjadi banjir besar. Oh, sudah dong. Jauh-jauh hari dari Tanah Jawa sudah menggambar ini. Akhirnya sekarang kejadian. Ini bayangan perhadian Saleh ketika. Tentangan dengan masyarakat. Ribut masalah agama. Tentangan tadi. Ribut masalah agama, masalah warisan, segala macam. Radian Saleh menggambarkan bahwa Jawa nanti akan tenggelam. Tenggelam. Bahasa bercanda nya gini. Kita sama-sama manusia dari Tanah. Lu kapan ribut lu, jangan-jangan lu tanah sengketa gitu. Ya, ini seperti ini. Radian Saleh membayangkan. Lu ribut lu, Tanah Jawa lu ributin. Punya ini, punya ini. Status, Pak. Sekarang beberapa kali kejadian. Rumah warga akan merasa waris sana di tembok. Ya, betul. Radian Saleh menggambarkan ini. Bayangkan bahwa Tanah Jawa nanti akan seperti ini. Banjir besar. Ternyata sekarang saya datang jadi. Sayangnya, Beneran. Iya, yang disayangnya beneran. Beneran. Yang disayangnya beneran. Tapi uang izin saya tidak bisa melanjutkan. Iya. Nah, saya ada rapat. Oke. Persiapan nanti di Sabtu minggu kita ada pembuatan sosial drama. Kalau misalkan, saya juga proposes sedikit. Kalau misalkan mas-mas mau bikin kegiatan, kita bisa dipakai. Nanti ada. Aula ya. Ya, aula ya. Atau misalkan saya punya komunitas, mau putar film, kita punya role studio. Oke. Nanti bisa minta tolong sama sekundity. Saya mau lihat perangkat ini dong. Apabila pisangnya bisa dilihat. Kita sudah bikin semi-semitry. Oh, gitu. Oke. Nanti bisa sekundity dibantu. Nama saya Fatur. Fatur. Iya. Silahkan saja. Tadi sudah izin. Saya mau lihat lalu. Silahkan. Oke. Saya mohon izin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Iya. Ini sudah ada Facebook, Pak. Benar? Sudah ada Facebook. Hehehe. Iya, Pak. Ini mah salah. Enggak benar-benar. 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 Facebook berarti. Facebook berarti. Facebook sudah diramalkan juga. Ini kapalnya VOC. Tuh, meriam VOC. Ini lambang VOC. Selalu ada. Ini lambang VOC-nya nih. Nah, dan ini juga. Iya, singalnya ini. Bukan bukan VOC yang dibaca yang benar-benar. Form. Ini melambangkan betapa cepat kapal mereka. Oh, ini kapal Portugis. Ini kapal Portugis. Ini kapal VOC Belanda. Ini motong sakit nih. Pistol ya sakit. Ini bukan replika ya. Eh, ini beneran. Ini pistolnya kecil ya. Beneran. Tapi sakit juga sih. Ini pistol zaman dulu nih. Yang mesti ada tuasnya tuh. Nanti dimasukin bubuk mesiu-nya. Karena pelurunya terus disodok-sodok gitu. Nah, ini suasana kelasnya nih. Ngajar. Oh, kelasnya enak banget outdoor. Ini sih gue bisa ngantuk kalau anginnya gini. Apa lagi dulu atung ya? Dulu atung ya. Pak, ada yang nanya, Pak. Pak, ini manis laut. Ini laut. Pak, ini. Aku, aku, aku. Aku, aku, aku. 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 HF Roll. Sedang mengajar murid-muridnya. Gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang. Kan katanya ada yang pakai sarung, baju jawa, ada yang pakai telana. Kalau menurut yang gue baca itu katanya adalah usaha Belanda untuk memecah istilahnya. Memecah orang Indonesia. Jadi, kalau yang muslim itu pakai, apa, pakai sarung, pakai bawahan, yang non-muslim nggak pakai bawahan. Eh, maksudnya pakai telana, nggak pakai bawahan gini loh maksudnya. Nggak pakai bawahan sekolah. Maksudnya gitu katanya. Cuman, tadi dikonfirmasi kebapakannya apakah benar, nyata enggak katanya. Jadi, itu adalah pilihan. Jadi, bukan untuk Belanda, bukan untuk memecah Indonesia dengan perbedaan-perbedaan telana dan bawahan ini. Tapi, itu adalah pilihan. Gitu loh. Jadi, terserah memilih yang mau pakai baju, mau pakai telanakah, atau mau pakai bawahankah. Kayak gitu. Apaannya, Pak? Pak, kalau nanya. Iya. Tanya apa? Satu tambah satu sama dengan jadi jendela. Satu, satu, tambah, atasnya gitu sama dengan jadi jendela. Ini, nah nih guys. Ini bapak gurunya. Ini anak-anak peladan, biasanya duduk depan, ini yang dihukum loh. Di belakang sana. Ini perpustakaan, mas. Semua perpustakaan sedang ditutup. Oke, ditutup. Sedang ditutup, tapi pintu terbuka. Tadi belum ada sini. Tadi belum ada sini, Pak. Ketengah-tengah. Ini kayak tubuh HKG-1 atau HKG-2. 1851-1976. Keringatkan, 115 tahun pendidikan dokter Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, Jakarta, 10 November 1976. Bakangnya ada apa? Ada daftar-daftar dokternya. 93 orang. Dokter-dokter yang mahasiswa, mahasiswa. Iya tuh. Sutomo nomor 1. Profesor Abdurrahman Saleh. Profesor dokter Ahmad Mohtar. Blah-blah-blah. Banyak sekali. Sampai 93. Ini, nombang dokternya. Oke, yuk kita berkelana lagi. Kita cari tempat yang belum kita lihat. Tapi hampir semua kayaknya kita udah lihat ini. Ini, ini Aulia. Aulia. Aula. Ini Aula ini biasanya dipakai untuk kegiatan. Seperti belajar... Belajar tari, gitu-gitu. Nah, ini ada musik-musik. Ini kan yang ponon kata selalu ada. Tidak ada. Iya, ini adalah alat musik gamelan. Yang sakral, gitulah. Alat musik sakral yang tidak sembarangan orang memainkannya. Oh, ini makanya tadi ada ditulis ya. Aulia ini mungkin dipakai yang ditulis di belasan-belasan itu. Gimana? Yang Indie Sheeparty. Jadi tempat mereka mau makan Indie Sheeparty. Gitu, lho. Ini Indie Sheeparty, motot lho. Yau, lho. Oh, ini lagi ini. Lagi apa namanya? Lagi pidato. Lagi pidato dia. Pidato, waduh, waduh. Kita bikin party lah di sini. Lho, ini masih mau pendirian. Pembelajaran Budi Utomo. Iya, memang. Memang di sini kan yang terkenalnya adalah Budi Utomo. Karena itulah awal-awal organisasi orang-orang muda berpikiran kritis. Istilahnya melawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi dengan cara yang bukan fisik gitu lho. Pakai otak istilahnya. Dokter Sutomo ini sempat terancam. Jadi mau dikeluarkan. Makanya tadi ada patungnya itu yang dibela oleh H.Evrol. Dibilang, jangan, jangan dikeluarkan. Biasalah itu anak muda. Kisahnya gitu bahasa kaulnya mungkin. Emang di sini, di antara tuan-tuan sini nggak ada yang seberani itu waktu umur 18 tahun. Jadi ditantang kayak gitu. Dewan gurunya jadi, yaudahlah. Kayak ceritanya ke Lana kemari ya. Apa tuh? Kita umur 18, muda-muda. Oh iya. Kita berpikir kritis. Yang kita hampir terancam untuk tidak dimonetisasi. Iya kan? Beda. Beda. Ini apa nih? Oh ini yang tadi nih. Oh puzzle gitu. Bisa terubah tuh. Ini kan yang tadi bangsalnya itu. Iya. Ini luang gamelan ini. Mau masuk ke sana. Oh iya, ini yang gerang gamelan tuh. Tuh, tuh, tuh. Ini kalau ada kesenian apa gitu digelar di sini. Nah, ini yang tadi gue naik nih, guys. Tapi bukannya sebelah sini ya. Buka, gue naik seorang. Ini kayaknya bagus nih. Gebo Burhat Underwish. Gebo Ren. Gebo Burhat Underwish. Artinya ruangan ini dipakai untuk belajar. Apa namanya? Ini ya. Pendidikan. Ruangan ini dipakai untuk pendidikan. Laboratorium. Coba googling. Oh, saya mati kayak orang et labora ya? Enggak. Itu arti apa? Itu arti apa orang et labora? Enggak jalan sembuh berdoa. Oh, gue gak tau ya. Kalau menginsanakan kur-kuris sama? Di dalam jiwa yang kuat terdapat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat. Di dalam tubuh yang sehat ya? Kalau insana rasa jiru kalau insana. Itu merek. Hari ini kita belajar dulu posan dan pertosan. Aduh, telat nih masuk kelas. Eh, eh. Mau kemana? Duduk, 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 duduk. Ah, begitu. Kurang jauh nih mainnya nih. Gue masuk-masuk telat. Nah, ini suasarannya guys. Oke, intermesonya cukup. Jadi, dulu saat mengajar ini seperti ini tuh. Dilihatin oleh para murid-muridnya. Dilihatin oleh para murid-muridnya. Pak, artinya apa? Di sini bahasanya Belanda, Pak. Holland Spreken agak begitu. Ini laboratorium. Laboratorium tuh. Ini yang labu botomi. Ini kan kayaknya dulu kita juga ada di sekolahan. Tahu nggak apa itu? Iya. Buat ini. Itu kan beras koper. Iya, contoh-contoh barangnya. Bagah, kuningan, kayu, besi. Kita kerjain whisky gimana sih? Kita buka minin whisky, Ricky. Di public juga ada sampel begitu. Oh, ini Garputala. Baru gue mau ngomong Garputala. Buat ini. Buat film gitar, kan? Eh, buat apa ya? Garputala buat... Buat frekuensi. Oh, kuping gitu kali. Ketes kuping apa-apa. Buat apa di kodokteran? Banyak gunanya sih. Ya, kalau buat kodokteran, untuk ada pembuat begituan. Buat ukur kalian. Maka mau menceng, ukur gitar. Nah, itu kan... Oh, pasti istirahat gitu ya? Istirahat. Dokter juga perlu istirahat lah ya. Istirahat dong, gila. Benar juga. Jadi, itu gunanya untuk nyetem gitar. Gitu kan? Rasetnya kan? Iya. Iya. Atau colok, bakar. Oh, siis. Oh, ini botok minum mereka nih, zaman dulu nih. Ini nih. Hah? Ramuan aja nih. Gak neng? Itu tuh. Ramuan tuh. Ini bulu ketiak naga. Ini nih, botok minum nih. Gak apa, terus minum juga. Nah, tempat asarin kopi di atas. Gak cahaya lah. Rajen amat, dia taruh kepat minum kopi, taruh sini. Lu kan butuh. Ini lab. Ini kayak gitu ya. Kok mau vaksinanya jadi? Ini pocilam. Iya, pocilam lah. Ada tingkat kurang timbalan. Silinnya tinggi juga. Ini dulu sekolah, ini sekolah di Indonesia asik loh. Iya. Iya. Ini ada IT-nya juga gak ya, Joya? Bangunan atasnya. Itu kayak kita ketemu kemarin yang biasakan zamanan Belanda tuh ada bangunan atasnya itu buat buang panas. Buat heat escape ya. Iya. Yuk, kita lihat yang lain lagi. Iya, ini. Kita poterin aja. Tuh. Nyalain-nyalainya gini keren-keren ya. Udah, itu main tadi. Kita langsungin aja nih. Iya. Balik kayaknya nih. Ini buat foto. Ini tempat asik loh. Keren. Asiknya tidak terlalu panas ya. Ini ketika gue mau coba mau cari aktenya, gue mau berapa duitan gue mau beli nih sebenarnya. Gue mau jadikan museum kebangkitan Johan. Jadi, maksudnya itu adalah, ini tempat dimana tiap gue bangun pagi, kan bangkit tau, gue disini. Lu buka jendela, halo. Gue buka jendela, halo. Gitu kan. Cuma gitu aja sih neti apa hari. Halo, halo. Sampai kan pada dunia. Tadi maksudnya gue tes kuatnya sampai ujung-ujung ya. Jadi gue di atas aja gitu. Gak bisa turun. Jangan, jangan. Gak bisa turun lagi nanti yang ada. Itu turunnya susah loh. Bener. Gak naiknya lebih gampang. Turunnya susah. Pernah-pernah turun lebih gampang. Memang naik tuh. Iya. Kayaknya gak semua orang dikasih naik deh. Kecuali kita. Hanya krusus spesial. Hanya di Elana Kemari. Karena tuh video lah. Capa tau udah banyak. Nggak, soalnya kita kan bayar biaya siswa. Iya, biaya siswa. Iya, buat May. Kita ngapain? Cik kelilingan awal lah dihukum. Iya, Ki. Ini udah. Laling lagi. Iya nih. Abis ya? Abis berarti. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Mi. Tapi gelap. Wah, ini yang gue suka. AC yang penting. Ding, 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 ding. Oh, tapi gak ada apa-apa. Cuman begini. Udah, lu masuk ke sana. Nanti kalau nyerah, Telepon ya. Nyerah, nyerah, nyerah. Oke, ini adalah Aula Budi Utomo. Mungkin dulu di sini mereka rapatnya di sini ya. Gelap. Gue ada center sih. Tapi center ini. Lampu, bukan center. Nah, ngolong. Lumanya tak apa. Eh, tapi keren loh. Ini berfotografi ya. Wow. Oh, ini nyaranya. Kira nyaranya sendiri, guys. School Top of Leading Fun in Lans Atsen. Itu adalah kepanjangan jari Stovia. S-T-O-V-I-A. Gue suka kalau jaman-jaman yang jaman Belanda itu. Nih, apa? Jendela-jendelanya ini keren. AC jaman Belanda itu bagus banget ya? Bukan. Itu kan gue dibilang. Nanti dipencet. Dia keluar infrared-nya. Led-nya. Nanti nyala. Ini nanti touchscreen. Itu kaca-kacanya. Bentar, bentar, bentar. Jangan lupa apa. Nah, ini nyala. Tidak ada apa-apa. Nah, ini mati lagi. Mati lagi. Ada kamera. Ada kamera di atas. Anda harus matikan. Ini namanya self-service. Sekarang di museum kita harus self-service. Nyalakan. Sudah selesai. Matikan kembali. Tutup pintunya, Jok. Tutup pintunya. Itu kuli nyala. Terus jangan pencet ya? Enggak. Itu enggak. Tadi nggak nyala? Nyala. Boong. Eh, teman lo itu. Yang itu gue mau ngecek. Gue ngecek. Gue ngecek. Wih, dih. Kalau siang dia berani. Gue ngecek. Kalau malem dia di belakang. Siang gue ngecek. Wih. Gue malem aja. Gue, 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 gue mainnya penjaga ya. Penjaga ya lo orang. Tolong doa. Ini area wifi. Kalau di sini ada wifi tuh. Mana? Ini area wifi. Oh iyalah. Ini kayak nggak nyala deh, Jok. Rampunya. Nggak, doang cari aja, Mas. Jok. Wah, di dalam tadi. Lola pencet nggak di dalam? Ada. Ada. Nah. Kita ada di bangunan terakhir. Ini kok bangunannya terlihat modern nih? Iya. Ini nggak tau apa. Ini kayaknya. Oh, ini Aula Kebangkitan Nasional. Aula Kebangkitan Nasional. Oh, Aula juga. Oh, ini mungkin yang bisa setel film tadi kali. Itu audio visual. Hah? Itu audio visual dari sebelah sana tadi. Ini adalah aulanya. Jadi ada beberapa aula tadi ya. Di kunci. Wah, nggak ada apa-apa. Di kunci nggak bisa. Nah, ini biasanya buat acara-acara juga tuh. Aduh. Tuh, guys. Jadi ya di kunci dalemnya nih. Kalau ada acara-acara, di sini bisa. Jadi disewakan ya. Untuk kalau ada acara. Kalau ada meeting-meeting. Atau mau penyetelan film. Begitukan. Dokumentasi sejarah. Atau di sini ada party gitu ya. In this. Parti. In this, in this, in this. Ada yang habis mambuk. Enggak, itu. Itu aqua. Equal. Air. Lu kenapa pusing mancing-mancing orang sebut brand? Tahu. Itu emil. Ih, Naruto. Akatsuki. Akatsuki. Siapa lu? Kalau gue jadi siapa? Maija. Eh, siapa? Maija. Siapa? Yang pake boneka siapa pake boneka? Eh, Maija bukan? Bukan. Deidara kan yang. Diadora. Diadora. Ria, Ria, Ria. Ria Enes. Aduh, gue jadi lupa semua namanya. Sasori. Sasori. Oh, say sorry. Ayo, ngomong apa sama bini lu. Say sorry. Lu lunduk, lunduk. Yang kelihatan gue dari jauh. Ceritanya kan gue lagi di sini. Jadi guys, ini adalah ada. Ada apa? Say sorry. Saya sorry. Sorry, selama ini sudah mengecewakan Anda. Saya berharap ke depannya saya bisa menjadi pria yang lebih baik. Terima kasih. Oke. Saya sorry. Aduh. Rang, loh. Gak. Berarti dia, Akatsuki pernah di sini. Iya, lah. Itu adalah bukti nyata. Akatsuki pernah di sini. Jangan-jangan selama ini. Dia belajar di Stofia. Iya. Dang. Dia kelima besar Stofia. Ada yang jurusnya opasi-opasi orang, gak? Itu Sasori. Sasori bisa. Orang dia kan cepatkan jantung. Berarti sakti tuh. Fans Naruto, subscribe. Jualan lagi. Bukan tahu kita tentang anime itu bukan kaleng-kaleng. Lalu play-play loh apa yang ketahuan. Kita begini aja orang kaget yang tahu aslinya. Ini tadi sudah ya? Sudah. Sudah. Sudah habis? Cari lagi. Pas loh depan pulang. Oke, guys. Kita sudah berkelana ke Museum Kebangkitan Nasional. Atau yang dulu dikenal dengan nama Stofia. Jadi keren. Ini gedungnya keren. Terus asri banget. Enak ada angin-angin. Gedungnya bagus. Gedungnya cantik. Bersih. Bersih. Nah, sekarang kita ini ada di asramanya. Ruang asramanya. Iya, tuh bisa dilihat sekali lagi. Tadi kita juga sudah ke sini. Nah, ini asramanya. Sekali lagi. Ini asli loh asli. Ini ordioramanya asli. Dulu orang bener ya? Iya. Terus ngeras gitu ya? Ngeras deh asli. Kayak itu. Lu kata jeng loh. Selama menurut gue, ini di tempat sini. Ini gedungnya bagus. Masih very proper dari berapa banyak museum yang kita pernah pergi. Ini salah satu gedung yang Kondisinya sangat bagus. Kondisinya sangat bagus. Perawatan juga lumayan cantik. Berapa museum yang tidak nyala, which is upsetting for me. Iya kan? Kan penyiritan lagi COVID. Aduh, COVID-19. Pengunjungnya kan dibatasi listrik, dibatasi. Kalau nggak rugi. Susi, Dini. Nah, jadi ini kalau untuk penggiat sejarah yang lagi first date ke sini, cocok. Apalagi dokter-dokter. Calon dokter. Di sini banyak sejarah yang bagus ke calon dokter. Berarti calon dokter harus ke sini dulu. Iya dong. Baru. Baru sejarahnya. Ya bisa lihatlah seberapa jauh teknologi kedokteran sudah berkembang. Karena di sini banyak barang-barang kuno yang seperti alat ronson yang segede-gede gaban, alat bantu pernapasan untuk operasi, alat pengukur detak jantung yang sekarang mungkin tinggal segini, tinggal di tempel doang. Ini sesuatu yang lumayan insightful untuk lihat sih. Menarik, menarik. Menarik ya. Iya, keren guys. Apalagi kenteng yang tadi bisa nahan gue loh guys. Jadi kalau kalian mau coba itu genteng tidak bisa pecah. Dinaikin 5 orang pun kuat. Tapi bapaknya bilang dari sekian ribu, 400 sekian meter persegi, di sini yang paling keren cuma apa? Seng. 14.450 meter. Yang paling keren cuma? Seng. Enggak lah, semuanya keren. Tapi Seng itu adalah yang paling keren. Kuat loh guys, itu Seng asli. Asal kalian tahu itu adalah Seng yang asli dari dulu sampai sekarang. Cuman bawahnya memang ditambahin Seng tambahan. Tapi itu hanya untuk tambahan aja gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, subscribe, komen, dan... Tunggu, gue lupa lagi. Share, komen, like, subscribe. Kalau nggak suka. Kalau nggak suka dislike, kalau suka ya like. Dan donate ke nomor rekening. Enggak, enggak, enggak. Kalau nggak ada ya? Konek kemari tidak pernah menerima, eh tidak pernah... Meminta donasi. Tapi kalau dikasih, ya monggo. Oke, kalau gitu dadah. Sampai jumpa di konek kemari berikutnya. Ciao. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.